Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat. Senang sekali saya Kak Tony, pendogeng yang paling gantung se-Indonesia Raya. Bisa menjumpai sahabat semua dimanapun berada. Dan kali ini kita akan membahas tentang Ventilosipis. Ventilosipis, Ventilosipis, Vent... Susah banget ya ngomong Ventilosipis. Eh, itu bisa. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang Ventilosipis. Pokoknya itulah. Gerakan jari Anda untuk menyentuh tombol like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Ventiloquist merupakan seni sulap suara atau ilusi suara. Dimana suara seolah-olah keluar dari objek lain selain daripada mulut kita. Yang padahal sebenarnya suara itu diproduksi dan dikeluarkan dari mulut kita. Ya, semacam kayak sulap begitu ya. Seolah-olah, seakan-akan, seperti nyata. Nah, pada awalnya Ventilosipis ini bukanlah sebuah seni pertunjukan. Melainkan sebuah ritual upacara pemanggilan roh leluhur. Dan orang-orang Yunani menyebutnya dengan gastromansi. Mungkin kalau di Indonesia penyebutannya jadi jalangkung begitu ya. Yang datang tidak diantar, pulang tidak diundang. Eh, kebalik. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Kasian jalangkung. Jadi jalangkung ini, maksudnya orang-orang yang melakukan praktek ritual pemanggilan roh ini dipercaya bisa berbicara dengan roh leluhur yang dipanggilnya. Nah, yang Pak Hadal, Pak Lahat, padahal mereka itu sebetulnya berbicara dengan dirinya sendiri yang melakukan teknik Ventilokis yaitu tidak melakukan gerakan bibir saat berbicara. Wow. Ternyata zaman dulu juga udah ada prank. Mbah sudah datang, Mbah? Sudah. Gimana kabarnya, Mbah? Lumayan ngeluh nih, tulang-tulang. Oh, kenapa, Mbah? Redahan terus dalam tanah. Oh, gitu ya, Mbah? Iya. Nanti tolong anterin pulang. Oh, siap, Mbah. Nanti dianterin pakai gojek ya, Mbah. Oh, jangan gosen, ya. Terus apa, Mbah? Goa. Apa itu goa, Mbah? Gosen. Aruah. Siap, Mbah. Mungkin seperti itu ilustrasi dari gastromansi, yaitu praktek pemanggilan roh leluhur dan mengajak bicara dengan teknik Ventilokis. Dan pada perkembangannya, praktek ini menjadi sebuah seni pertunjukan yang disebut dengan Ventilokis, di mana seorang Ventilokis biasanya memiliki partner sebuah boneka atau yang disebut dengan fanfigur. Sebetulnya mirip-mirip sih dengan sejarah seni pertunjukan yang lain seperti teater, ondel-ondel, ogoh-ogoh, dan lain sebagainya yang pada awalnya adalah sebuah ritual pemujaan para dewa. Meskipun bukan dewa 19, karena nggak ada Ahmad Dhani di situ. Laskar cinta, tebarkanlah virus-virus cinta, virus yang bisa musnahkan semua, umat manusia Laskar cinta, kadang-kadang tak ada logika. Cara mempraktekan Ventilokis adalah berbicara, bernyanyi, dan sejenisnya dengan tanpa menggerakkan bibir atau sedikit saja menggerakkan bibir. Dan Ventilokis ini bisa dilakukan oleh siapapun, profesi apapun, baik itu penyanyi, presenting, pelawak, pesulap, pendongeng, polisi, dukun, pialang, pemain catur, pemain bola, bahkan menteri sekalipun bisa melakukan Ventilokis. Tentunya dengan latihan yang rutin. Di sesi selanjutnya, kita akan membahas bagaimana berlatih Ventilokis. Jadi jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak terlewat sesi selanjutnya. Dan jika konten ini bermanfaat, konten ini baik, silakan bagikan kepada yang lain agar semakin banyak yang menerima manfaat dari konten ini. Terima kasih. Saya, Kak Tony. Oh iya, jangan lupa. Klik like, subscribe, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih. Saya, Kak Tony. Pendongeng yang paling gantung se-Indonesia Raya. Undur diri. Dadah! Terima kasih. Wahoo!